Jadi novel coronavirus ini bisa bertahan hidup lama pada benda-benda logam ataupun di pakaian kalian, meja, kursi, pegangan pintu, uang apalagi kan ya di handphone, di kacamata dalam jangka waktu yang cukup lama apalagi di tempat-tempat umum nih hal tersebut yang paling tinggi menyebabkan penyebaran infeksi covid-19. Halo semuanya balik lagi sama aku Emma. Nah kali ini aku pengen ceritin ke kalian tentang fakta-fakta mengenai covid-19 nih teman-teman. Yang pertama masker. Sampai saat ini VHU tidak menyarankan bagi orang-orang sehat menggunakan masker. Masker hanya digunakan bagi orang-orang yang sakit yaitu batuk, bersin, flu, demam, tenaga kesehatan yang merawat orang sakit maupun orang-orang yang diperlukan. yang dekat dengan orang sakit. Apalagi nih di Indonesia banyak beredar masalah penggunaan masker substitusi yaitu dengan tisu basah nih teman-teman. Hmm ini tidak bisa menjadi masker pengganti untuk menghindari covid-19. Karena tisu basah itu ada kandungan alkoholnya dan banyak zat kimianya. dimana zat kimia tersebut bisa mengiritasi saluran perangkasan kalian maupun kulit di wajah. Serta karena dia basah dan lembab depan dan belakang otomatis ketika terkena debu, bakteri maupun virus lain. itu akan semakin mempercepat infeksi penyebaran virus nih teman-teman. Makanya untuk kalian penggunaan masker nih. Apalagi masker tisu basah itu hoax dan sakit yang dionjurkan untuk mencegah penyebaran covid-19. yang kedua nih covid-19 bisa hingga di benda-benda dalam jangka waktu lama. Yes, that's a really really fact nih teman-teman. Jadi novel coronavirus ini bisa bertahan hidup lama pada benda-benda logam ataupun di pakaian kalian, meja, kursi, pegangan pintu, uang apalagi kan ya di handphone, di kacamata dalam jangka waktu yang cukup lama. Apalagi di tempat-tempat umum nih. Hal tersebut yang paling tinggi menyebabkan penyebaran infeksi covid-19. Makanya sangat disarankan untuk kalian menjaga diri sendiri, menjaga tangan, selalu cuci tangan ketika berpergian apalagi menyentuh fasilitas umum untuk mengurangi resiko penyebaran covid-19. Yang ketiga karena stok hand sanitizer langka akhirnya dianjurkan untuk membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Itu juga jangan teman-teman tidak dianjurkan sekali. Walaupun banyak sekali berada di internet tentang rumus-rumus komposisi hand sanitizer yang bisa kalian buat di rumah namun sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena yang pertama tempat pembuatannya kalian tidak bisa mensterilkan dengan baik berstandar nasional yang ada SNI-nya atau sudah terindikasi tanpa bakteri sama sekali. Atau bahkan tiba-tiba campurannya malah semakin membahayakan tubuh kalian. Itu tidak diharapkan. makanya lebih baik keluar uang sedikit untuk membeli hand sanitizer daripada hand sanitizer buatan kalian malah membahayakan diri sendiri. Nah kalau misalnya memang stok hand sanitizer sulit dijari di pasaran karena wabah covid-19 ini lebih baik rajin-lajinlah mencuci tangan. Jadi habis pegang sesuatu, cuci tangan. Hindari memegang wajah, hidung, mulut, maupun di bagian mata. Untuk sementara ini jangan dipegang dahulu apalagi setelah memegang fasilitas umum untuk menurunkan resiko penularan covid-19. Yang ketiga, tidak boleh ke fasilitas kesehatan umum. Memang saat ini sudah ada hotline corona di mana kalau kalian merasa terinfeksi virus corona langsung menghubungi hotline corona. Oke, tapi aku tahu Indonesia itu kan terdiri dari beribu-ribu pulau. Tempatnya lumayan luas kan ya. Kalau misalnya memang tidak ada respon dari hotline corona itu kalian sangat dianjurkan untuk datang ke fasilitas kesehatan klinik. Saat ini BPJS masih belum menanggung corona virus. Karena corona virus ini merupakan KLB atau kejadian luar biasa di Indonesia. Penanganannya ditanggung oleh pemerintah kalau memang kalian positif terjangkit virus corona. Makanya jangan khawatir nih kalau misalnya kalian merasakan demam, batuk, sesak gitu kan. Habis itu merasa ada interaksi pernah melakukan perjalanan keluar negeri ataupun ada interaksi dengan orang-orang asing. Nah periksakan diri kalian ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan biasakan beli obat sendiri gitu kan di apotek. Tapi dengan catatan ketika kalian berangkat ke fasilitas kesehatan tersebut lindungi diri menggunakan masker dan mengurangi interaksi dengan petugas kesehatan untuk meminimalisir resiko menginfeksi pada orang lain. Nah kalau misalnya nih sama petugas kesehatan kalian disuruh beristirah dulu di rumah, iya harus dilakukan isolasi di rumah. Jadi kalian menghindari untuk keluar rumah. Kalau misalnya tinggal sama keluarga di rumah, hindari untuk tidur bareng, memakai alat makan bersama, alat mandi bersama itu mohon dihindari. Jadi kalian benar-benar mengisolasi diri di rumah dan meningkatkan daya tahan tubuh kalian lagi memulihkan stamina untuk memerangi flu ataupun novel coronavirus yang sedang ada di tubuh. COVID-19 itu sangat membahayakan. Berdasarkan data nih teman-teman, coronavirus yang lain seperti SARS itu tingkat kematiannya 10%, MERS itu tingkat kematiannya 35%. Nah untuk COVID-19 sendiri tingkat kematiannya 2%. 90.000 orang di dunia yang terinfeksi COVID-19 itu 50.000nya sembuh dan terbebas dari infeksi COVID-19. Ya memang sih ada 3.000 orang yang meninggal, namun lebih banyak yang sembuh loh teman-teman. Jadi kunci utama untuk memerangi COVID-19 adalah menjaga daya tahan tubuh kalian, rajin olahraga, makan sehat, hindari kebiasaan buruk seperti merokok, makan malam yang nggak sehat, terus begadang, stress apalagi itu bisa menurunkan imunitas tubuh dan meningkatkan resiko terjangkitnya tubuh terhadap COVID-19. Memang sih WHO mengatakan bahwa orang-orang yang lebih beresiko menunjukkan keparahan terhadap COVID-19 adalah orang-orang lansia atau yang berusia di atas 60 tahun ke atas, apalagi yang berusia 80 tahun ke atas itu tingkat kematiannya sekitar 20%. Nah ditambah lagi nih jika orang tersebut memiliki penyakit kronis seperti ada hipertensi, jantung, diabetes, gangguan saluran nafas, ataupun imunitas yang menurun itu akan lebih tinggi keparahan dari COVID-19. Namun jangan khawatir selama kalian melihat gejala COVID-19 dan langsung melaporkannya kepada petugas kesehatan, dijamin deh pasti kalian bisa memerangi COVID-19 ini teman-teman. Hewan, anjing, dan kucing itu bisa menularkan COVID-19. Hmm itu terlaks ya teman-teman. Sampai saat ini VW mengatakan bahwa hewan belum bisa menularkan COVID-19, jadi masih sangat aman nih jika kalian memelihara anjing maupun kucing di dalam rumah. Namun tetap harus dijaga jarak ya, jangan sampai anjing kalian menjilat-jilat kursi ataupun menjilat meja gitu kan yang ada virus COVID-19-nya. Terus abis itu menjilat wajah kalian, nah itu kan malah bisa meningkatkan faktor resiko. Membeli barang-barang dari Cina itu bisa menularkan virus corona. Sampai saat ini masih hoax ya teman-teman. Memang sih COVID-19 ini bisa bertahan hidup pada permukaan benda seperti logam, kayak gagang pintul, lift, eskalator. Namun jika dalam jangka waktu lama dia juga bisa mati nih teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belanja barang-barang dari luar negeri, oke? Bawang putih bisa mengobati COVID-19. Hmm masih belum bisa ya teman-teman. Jadi sampai saat ini belum ditemukan obat maupun vaksin yang bisa menyembuhkan COVID-19. Nah COVID-19 ini adalah virus di mana tubuh kita itu punya kekebalan tubuh sendiri untuk memerangi COVID-19. Makanya yang harus disalahkan adalah kesehatan tubuh imunitas diri untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Jadi kita pasti bisa memeranginya nih teman-teman. Oke? Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan silahkan komentar di bawah ya. Dan mohon gak usah panik nih masyarakat Indonesia dengan COVID-19 percayakan bahwa tenaga kesehatan Indonesia bisa membantu kalian memerangi COVID-19. Karena dengan kalian panik jelas aja dong imunitas akan menurun dan semakin mudah COVID-19 menginfeksi kalian. Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!